Oke, ini si Sultan udah mulai besar guys Jadi bakatnya udah mulai muncul karena kan bakat Andrigo itu sendiri adalah seorang penyanyi Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project Yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang viral dan sedang trending Kita akan mengulas secara objektif dan berbagai sudut pandang Jadi buat temen-temen jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin terima kasih Dan yang belum silahkan di klik tombol subscribe Oke, jadi kali ini gue bakal coba ceritain alur kasusnya Sultan dan Bututi Sampai awal Sultan lahir, sampai ditinggal oleh Andrigo ya Gue bakal bacain semua ceritanya Dan ini sebenernya sudah ada dari akun tiktoknya si Tuti sendiri Yang asli dia udah menceritakan Cuma setelah gue teliti kayaknya videonya ini gak naik, gak ke up, gak viral Mungkin ceritanya asik ya Gue gak tau karena gue belum baca Dan ini gue pengen ceritain bareng-bareng kalian Tentang cerita Tuti dan Sultan sampai ditinggal Oke, kita coba mulai aja videonya sekarang juga Disini Tuti Itu mengupload sebuah konten Dimana di tanggal 15 bulan 7 Dia tertulis Terlalu sakit untuk dikenang Terlahir dari rahim seorang ibu Dan dimanjakan oleh ayah ibumu Tapi kenapa begitu Tega? Menyakiti, menyenyiakan seorang wanita Sampai Tega menelantarkan anak kandung sendiri Terbuat dari apa hati anda? Andrigo, pacar selingkuhan Andrigo, pacar selingkuhan ya Oke, kita coba mulai ceritanya Ini ada sebuah foto Dimana pada tanggal 17 Maret 2017 ya Ini berita lama Dan ini foto waktu Bututi muda dan Andrigo muda Ya, cukup oke lah ya Pancesan Bututi tergoda Dan Bututi juga waktu mudanya Dia cukup cantik ya Oke, kita coba baca Saat kamu datang ke kampung saya Kamu adalah sosok yang ramah Baik pada keluarga saya Saya makin yakin Kamu adalah laki-laki terbaik yang saya kenal Sampai akhirnya Tanpa berpikir panjang Saya telah melakukan Suatu kesalahan fatal Karena sebelumnya Sudah berencana akan menikah Oke, jadi janjinya dari Andrigo Pengen menikah Kayaknya dia disini Di cerita ini Makanya Dia kesalahan fatal itu Berhubungan ya Layaknya suami istri Oke, kita bisa lihat Di foto kedua Ini adalah Almarhum Adik Bungsu Dengan Putih Foto barengnya ya Ya, jelas banget Ini kamera Ya, HP-HP Nokia dulu ya 2017 Saat di usia kehamilan 4 bulan Saya divitnah Habis-habisan oleh keluarga terdekat saya Sehingga itu menyebabkan Dia meninggalkan saya Tapi Awalnya dia pergi Karena akan kembali bekerja Di Jakarta Karena dia seorang penyanyi Saya masih percaya Dia nggak akan bisa terpengaruh Dengan hasutan orang terdekat Saya yang ingin menghancurkan saya Saya susul dia ke Jakarta Dan kami masih bertemu Hanya sehari bertemu Dia pamit Akan keriau Untuk urusan penting Dia pamit secara baik-baik pada saya Tapi ketika dia Di bandara Tiba-tiba HP-nya Dinonaktifkan Bahkan Sampai beberapa hari Setelah dia pamit Pergi Nomor HP-nya Tidak aktif lagi Oke jadi si Tuti Itu meluncur ke Jakarta Buat nemuin Andriko Yang dimana Andriko itu adalah Seorang penyanyi Kalau kita lihat Karir dia pada 2017 itu Masih bagus-bagusnya ya Itu karir-karir dia ya Karir-karir dia di Jakarta Masih bagus-bagusnya Bahkan diundang ke Dasyat Sedangkan terus Sudah sampai Jakarta Andriko pergi lagi Ke Rio Yang diceritakan tadi Nah Rio sendiri Itu adalah Asal-muasal Tempat tinggalnya Andriko Oke kita lanjut ceritanya Saya yang saat itu Dalam keadaan hamil Seketika merasa hancur Sampai berpikir Untuk mengakhiri hidup Tapi kedua orang tua saya Dengan berhati besar Menghubungi saya Memaafkan segala yang terjadi Dan meminta saya Untuk pulang Karena masih ada orang tua Yang masih setia Menyayangi Mencintai Menerima segala Kesalahan yang saya lakukan Sebelum kembali Ke Sulteng Sulawesi Tengah ya Saya minta Kepada Kedua orang tua Untuk tinggal Di Gorontalo Di rumah Keluarga saya Untuk menenangkan Diri dulu Oh jadi Ya Tuti tadi udah hamil ya Empat bulan Orang tuanya Bener-bener Benci nih sama Tuti Akhirnya Tuti diterima lagi Oleh keluarganya Karena dimikir Orang tuanya Mau gimana pun Tuti tetap anak saya Walaupun dia udah Berbuat kesalahan yang fatal Ya berarti Setelah ditipu oleh Andriko Oke kita bisa lihat Ini ada foto Sultan Dengan Almarhum Adik bungsu Tuti Terus disini Tuti buat cerita Setelah sebulan Mengurung diri Dan menguatkan diri Di rumah keluarga Akhirnya Saya memutuskan Untuk kembali Kepada kedua orang tua saya Tiba di rumah Saya disambut Baik Papa Mama Dan juga Adik bungsu Saya Dalam kurung Almarhum Saya walaupun harus Berlinang air mata Memeluk saya Mereka tetap menguatkan saya Untuk tidak mendengarkan Apa kata orang Karena Sehebat apapun Kita berusaha Melewati takdir Tetap Tidak akan Bisa Waduh Untung dia punya Dimana adik kandung Eh Adik bungsu ya Yang mensupport dia juga Orang tua dia Wah kalau emang Gak bisa Gila Berarti Setutini tetap Mempertahankan anaknya Walaupun hamil Ya gitu ya Next Kita bisa lihat Ini ada foto Dengan adik bungsunya Dengan Sultan Lagi naik mobil Apa disini Terisanya Setiap harinya Orang tua Adik bungsu saya Menguatkan saya Papa Mama Yang pada saat itu Baru saja mutasi Kerja di kabupaten Sebelah Menghibur saya Dengan mencoba Membeli sebuah rumah Agar saya merasakan Kenyamanan Bisa punya kamar sendiri Mereka Selalu mengiakan Apa permintaan saya Agar tidak Sedikit pun Saya merasa Rapuh Dan putus Asa Oke Kuat banget ya Oke Jadi Tuti tetap Cewek yang cukup Kuat Untuk mempertahankan Anaknya Kita bisa lihat Ini ada foto lagi Dengan Sultan Dan dengan Adik bungsunya Dari Tuti Dan pada akhirnya Pada saat usia Kehamilan saya Sembilan bulan Saya coba Menghubungi kembali Nomor HP dia Tapi tetap saja Tidak aktif Dan saya mencoba Untuk menghubungi lagi Keluarga dia Tapi Tidak ada yang Merespon saya Semakin deket Persalinan Pikiran dan hati Semakin kacau Seperti tidak sanggup Untuk bertahan hidup Orang tua Ingin saya bisa Lahiran di RS Agar bisa ditangani Dengan baik Tapi saya memutuskan Untuk tetap lahiran Di rumah sakit saja Karena saya tidak ingin Mental saya terganggu Hanya karena pertanyaan-pertanyaan Dari pihak yang akan Membantu persalinan saya Jadi Tuti Sampai melahirkan Dia tetap berjuang Buat si Sultan Dan si Andrigo Tidak bisa dihubungi Oke ini cukup Menyentuh hanti sekali ya Oh ini foto Andri Sultan ya Sama Ini adik bungsunya Ih lucu juga ya Sultan Oke kita lanjut lagi cerita Dan akhirnya Orang tua saya Menerima keputusan saya Yang meminta Akan lahiran Di rumah sakit saja Saat tiba Waktunya saya lahiran Saya lahiran di rumah Dengan Dibantu Tante-tante saya Yang juga seorang bidan Yang kebetulan Pada saat itu adalah Di kampung saya Karena Mudik lebaran Dengan tenang Yang hanya sedikit saja terkumpul Saya mencoba untuk kuat Walaupun sempat Meminta untuk dibawa SJ Ke rumah sakit Karena Tidak kuat lagi Menahan sakitnya Air mata tidak berhenti Menetes Karena harus menghadapi Proses lahirannya Sendiri Tanpa suami Tubuh semakin lemah Seperti kehilangan Semua tenaga Rasalah perhilang Karena semua makanan Yang disediakan Tidak bisa untuk masuk Hanya susu segelas Yang membantu Menguatkan tenaga saya Almarhum Adik bungsu saya Terus menunggu Depan pintu kamar Dengan gelisah Mama Pada saat itu Duduk depan kamar Terus berdoa Dengan Tidak berhenti Menangis juga Papa yang tidak Sanggup melihat Keadaan saya Duduk agak menjauh Dari kamar Menunggu dengan Gelisah Oke Ini adik bungsunya Yang sudah Almarhum ya Wah Dibalik sultan Ada sosok lelaki Adik bungsu tuti Wah Gila ya Gue cukup ngerasain ya Di posisinya tuti Yang nikah sirih Kan nikah sirih ya Kabarnya Tapi Gak ada kabar Suaminya Yang dimana Itu jauh banget ya Sulawesi ke riau ya Riau kan Oke Lanjut lagi Kita bisa lihat Ada foto lagi ya Foto sultan lagi Setelah hampir 2 jam Mereka menunggu Akhirnya saya lahiran Sedih Campur bahagia Yang saya rasakan Bersama kedua orang tua Dan juga adik bungsu saya Karena Akhirnya Allah melancarkan Proses lahiran saya Lahirnya Anak saya Pada tanggal 9 Agustus 2013 Yang pada saat itu Saya beri nama Sesuai nama Yang pernah saya bilang ke dia Muhammad Abiza Kadhafa Dan Ini nama anaknya ya Baru lahiran Tapi diganti Kalau gak salah Dia ada klarifikasi Yang gue tau diganti Jadi sultan ya Karena Dengan dia Maka nama itu Dia jadi Sakit-sakitan Sisi Muhammad Abida Kadhafa ini Jadi sekarang diganti Jadi Muhammad Sutan Saya memulai kembali Kehidupan saya Yang pada Bersama Anak saya Setelah 40 hari Pasca lahiran Saya memutuskan Kembali Berkerja Agar bisa Menyambung hidup Untuk menafkai Anak-anak saya Alhamdulillah Saya ditempatkan Di kantor Yang bisa Berpenghasilan Tambahan Selain gaji Setiap gaji Dan TRM Honor Lembur Dari kantor saya Selalu memberikan Sebuah kelengkapan Anak saya Dari susu Pampers Dan makanan Tambahan Alhamdulillah Juga ada tetangga Yang bisa saya minta Untuk membantu Menjaga anak saya Sementara Waktu sambil Mencari yang bener-bener Bisa stay Dari pagi Sampai Sore Untuk menjaga anak saya Jarak rumah Dan kantor Tidak begitu jauh Jadi jam istirahat Kerja saya Kembali Di Ke Rumah Untuk Mengecek Anak saya Gila ini jasa Ini emang bener-bener ya Tapi pada saat itu Repot juga ya Ketika Di sisi lain Lo harus nafkain anak Terus di sisi lain Anak lo harus ditinggal Dan pada waktu-waktu kecil itu Itu rentan banget Buat ditinggal Tapi mau kayak gimana lagi Tuti harus Kerja Karena dia Belum ada Suami ya Suami Yang ini Kabur Gila Jahat banget Sampai dia harus kerja Tiap hari saya lalui Dengan semangat baru Walaupun kadang-kadang Harus patah Dan hancur Kalau ada yang menanyakan Kemana suaminya Kenapa saat lahiran Tidak ada Almarhum Adik bungsu saya Selalu membantu saya Untuk menjaga Anak saya saat malam Kami selalu bergantian Untuk bangun Untuk membuat susu Berjasa banget Ini ya Tapi Dia kan udah Almarhum ya Berarti udah gak ada ya Nah ini Ini sosoknya Wah berarti Berapa sedih nih Tuti Ditinggalin Almarhum ya Oke Ini Si Sultan Udah mulai besar guys Dari bayi Udah mulai besar Apa disini tanya Anak ganteng Anak soleh Yang selalu ceria Belum mengerti Dan belum selalu menanyakan Mana ayahnya Saya merasa Bener-bener hancur Saat menatapnya Ketika lagi tidur Saya merasa Berdosa dan bersalah Kenapa harus Membiarkan anak saya Merasakan keadaan pahit ini Keadaan pahit Yang dimaksud Gak punya Seorang ayah Yang Waktu-waktu kecil Segini adalah Waktu bermain Dengan barang Ayah Ibu Bahkan dia Kagak ada waktu Dengan barang Ibunya Karena ibunya harus Nyari uang juga Kerja kan Yang dimana Waktu bermain dengan Orang-orang tuanya Tentunya makin sedikit Tapi ini lucu banget ya Fotonya Lanjut Saya coba menutupi Semua yang terjadi Dengan sesekali Mengajak anak saya Ikut ketika Saya lagi melakukan Perjalanan dinas Saya berusaha Kuat di depannya Agar anak saya Tidak akan tahu Apa yang sebenarnya Terjadi Antara saya Dan ayahnya Oke Ini sultan Pake baju kuning Kemana-mana Selalu ditemani Almarhum adik bungsu Yang selalu ada Dan selalu Menyayangi Anak saya Dengan penuh kasih sayang Ketika saya lagi Tidak punya uang Untuk membeli Kebutuhan Anak saya Adik saya Atau papa Mama saya Selalu membantu Saya dengan ikhlas Wah Gila Si Tuti Emang secantik Itu guys Waktu mudanya Wah Kenapa Kau tinggalin Nanti Kurang apa Coba dari Si Tuti ini ya Wah Gila Secantik itu Di waktu mudanya Wah Keren Ini ya Almarhum Ini siapa ini Oke Next Anak saya Yang pada saat itu Begitu cerdas Dan ceria Ternyata di saat usia 2 tahun Sering sakit-sakit Dan kalau lagi sakit Sampai sesek nafas Di saat sakit Harus begadang Setiap malam Karena takut Di saat saya ketiduran Anak saya Tiba-tiba Panasnya naik Masih selalu menangis Di saat harus Dihadapi Dengan keadaan Anak Seperti itu Oke Ini Sultan Tidak bisa jauh dari saya Kemana pun saya pergi Pasti saya ajak Juga anak saya Untuk ikut Dan kali ini Saya ajak ke Jakarta Agar bisa saya Pertemukan dengan ayahnya Karena Selalu ngomong Papa Bahkan saat Mulai tahu Berbicara yang Duluan Bisa diucapin Adalah Papa Berharap Ketika dipertemukan Aku tergerak hatinya Untuk mengakui Dan akan bahagia Bisa bertemu anaknya Tapi Ternyata salah Dia bersikap Seperti bukan Ayah kandung Menyapa saja Seperti orang Yang gak kenal Saya menahan malu Depan teman-teman saya Karena ternyata Respon dari Ayah kandung saya Seperti itu Akhirnya Sejak saat itu Saya tidak mau lagi Berusaha Untuk Pertemukan mereka Oke ini Sultan Naik pesawat Dia buat ke Jakarta Karena kan Sulawesi Satu-satunya Itu harus naik pesawat Jadi Melewati kehidupan Setiap harinya Tanpa seorang ayah Bakat Anak saya Mulai kelihatan Suka menyanyi Suka acting Walaupun masih Belum begitu maksimal Saya berusaha Menguatkan diri Bahwa saya Dan anak saya Bisa Walaupun tanpa dia Akhirnya Sedikit demi sedikit Dapat bantuan Dari Opa Papa Dari Mama Untuk bisa Bangun rumah Kecil Di belakang Rumah orang tua Akhirnya Bisa juga Memberikan Tempat tinggal Yang layak Buat Anak Anak Oke Jadi bakatnya Udah mulai muncul Karena kan bakat Andrigo itu sendiri Adalah Seorang penyanyi Dan ini Kalau kita lihat Di fotonya Sultan sendiri Adalah penyanyi Karena dia suka Keroke Tentu saja Buah tidak jauh Dari pohonnya Di saat usia 3 tahun Saya dan anak saya Dia dihadapi Dengan ujian Hidup Yang luar biasa Menyakitkan Bahkan Ujian hidup Itu lebih Berat Dari ujian Ketika harus Ditinggal Pergi Oleh Pasangan hidup Hancur Bener-bener Hancur Hadapi Hadapi Saya Kali ini Harus Kehilangan Adik Bungsu Saya Yang selalu Ada Buat Saya Dan Anak Saya Yang Nggak Pernah Ngeluh Walaupun Kadang Kalau lagi Stres Saya Suka Ngomel Harus Menerima Kenyataan Ditinggal Pergi Untuk Selama Lamanya Oleh Adik Saya Yang Sangat Berjasa Dalam Hidup Saya Lebih Menyakitkan Adik Saya Pergi Untuk Tanda Tangan Kontra Kerja Untuk Bisa Membahagiain Saya Adik Saya Juga Orang Tua Harus Mengalami Kecelakaan Ditabrak Sebuah Teruk Gue Nggak bisa Kata Apa-apa Lagi Agak Kaget Dan Merinding Denger Cerita Ini Dia Lagi Posisinya Lagi Susah Dan Sultan Juga Masih Kecil Ditinggal Adiknya Yang Sangat Ngebantu Terus Kena Musibah Orang Tuanya Tertabrak Sebuah Teruk Ya Oke Lanjut Lagi Kali Ini Bukan Cuma Saya Yang Merasakan Kehancuran Tapi Orang Tua Saya Harus Ditinggal Anak Yang Sangat Baik Yang Begitu Menyayangi Keluarganya Yang Dulunya Saya Yang Dikuatkan Oleh Orang Tua Sekarang Sayalah Yang Harus Menguatkan Kedua Orang Tua Saya Serasa Pundak Ini Tidak Lagi Kuat Untuk Menahan Beban Berat Hancur Hancur Hancurnya Oke Ini Orang Tua Dari Tuti Sendiri Ya Ini Ada Sama Dengan Sultan Dia Mengalami Kecelakaan Ya Guys Tertabrak Siapa ini Yang Meninggal Siapa ini Oke Kita Coba Lihat Setiap Saat Selalu Menanyakan Kemana Om Yudi Karena Dari Lahir Sampai Sebelumnya Pamannya Meninggalkan Karena Kecelakaan Sangat Jarang Anak Saya Menanyakan Soal Ayahnya Tapi Seiring Berjalannya Waktu Anak Saya Mulai Merasakan Sosok Seorang Ayah Yang Selama Ini Dia Dapat Dari Pamannya Tidak Ada Lagi Semakin Sering Anak Saya Menanyakan Tentang Ayah Kandung Dan Selalu Ngomong Ke Saya Untuk Bantu Bertemu Dengan Ayah Oh Ini Yudi Jadi Andik Kandung Andik Kandung Dari Si Tuti Jadi Karena Dia Ngerasa Udah Ngerasa Nyaman Karena Sosok Ayah Tersebut Dia Anggap Ayah Si Adik Kandung Yang Udah Almarhum Ini Jadi Dia Merindukan Sosok Ayah Apakah Ayahnya Bakal Seperti Almarhum Jadi Dari Sini Dia Merindukan Sosok Ayah Awal Muasalnya Karena Kehilangan Juga Dengan Om Atau Pamannya Kadang Kalau Rindu Suka Minta Difoto Dengan Bersebelahan Sama Foto Pamannya Saya Coba Menjelaskan Sedikit Demi Sedikit Tentang Sosok Ayahnya Agar Anak Saya Tidak Terlarut Dalam Kesedihan Tidak Ada Lagi Tempat Bermanja Manja Anak Saya Diri Ini Semakin Merasa Bersalah Atas Apa Yang Terjadi Pada Anak Saya Tapi Mama Papa Selalu Menguatkan Saya Walaupun Kadang Sebenarnya Mereka Yang Lagi Hancur Mereka Selalu Mengatakan Masih Ada Orang Tua Jangan Pernah Merasa Sendiri Wow Orang Tuanya Tetap Men-support Si tutu Ini Oke Walaupun Di tahun 2017 Saya Dihadapi Lagi Dengan Ujian Baru Harus Melihat Papa Sosok Yang Selalu Menguatkan Jatuh Sakit Dan Tidak Bisa Kuat Seperti Sebelumnya Kesehatan Papa Semakin Menurun Dari Tahun Ketahun Karena Penyakit Stroke Saya Coba Bangkit Dan Memutuskan Untuk Berjuang Hijrah Di Ibu Kota Dengan Modal Bismillah Demi Untuk Bisa Merubah Hidup Agar Bisa Membahagiakan Papa Mama Dan Anak Anak Tapi Lagi Semangat Semangatnya Berjuang Harus Menerima Kenyataan Bahwa Harus Kehilangan Papa Sosok Yang Benar-benar Sangat Menguatkan Saya Papa Meninggal Di Bulan Desember 2022 Tidak Ada Kehancuran Yang Lebih Pedih Dan Kehilangan Papa Pada Siapa Lagi Saya Bertukar Pikiran Pada Siapa Lagi Saya Harus Menginta Perkuatan Selain Allah Hanya Papa Dan Adik Bungsu Yang Benar-benar Care Ke Saya Dan Anak Anak Oke Di Tahun 2022 Dia Tetap Tertimpah Musibah Ya Teman-teman Kalau Papahnya Ngeliat Ini Sultan Udah Bisa Masuk TV Semoga Sultan Bisa Saya Dengan Menyebutkan Anak Saya Anak Haram Saya Hancur Ya Allah Papa Pernah Berpesan Jangan Musuhi Ayah Dari Anak Walaupun Sebesar Apa Kelakuannya Karena Di Darah Anak Mengalir Darahnya Sebaik Itu Papa Ya Allah Tapi Dia Begitu Jahat Pada Anak Dan Cucu Papa Alhamdulillah Di Dalam Perjuangan Saya Membesarkan Anak Saya Yang Sekarang Saya Beri nama Mohamad Sultan Saya Selalu Ditemani Orang Orang Hebat Yang Selalu Membantu Oke Jadi Ini Alasannya Tuti Gak Benci Gitu Ya Dengan Si Andri Langkanya Sampai Sekarang Diurus Kasus Kasus Menarik Sosok Ibu Yang Biasanya Dipanggil Tante Miku Yang Telah Membantu Merawat Anak Saya Dari Pagi Sampai Sore Saya Kembali Dari Bekerja Mereka Merawat Menyayangi Anak Saya Seperti Anak Kandung Sendiri Oke Ini Sosok Tantanya Ternyata Di foto Ini Kita bisa Lihat Dengan Foto Dengan Sultan Di foto Ini Ini adalah Suami Dari Tante Yang Merawat Anak Saya Dari Masih Bayi Sampai Usia 3 Tahun Mereka Mereka Sangat Berjasa Dalam Hidup Saya Dan Anak Saya Mereka Ikhlas Membantu Merawat Anak Saya Dan Mereka Yang Selalu Menjadi Saksi Di Setiap Air Mata Saya Di Saat Saya Membesarkan Menafkai Anak Saya Sendiri Tanpa Suami Kalau Orang Lain Saja Bisa Menyayangi Dan Mencintai Anak Kenapa Kamu Andrico Itu Tidak Bisa Ya Gak Saya Sedih Ternyata Pamannya Meninggalkannya Surga Tempat Untuk Pamannya Yang Baik Dijawab Amin Ya Allah Guys Mungkin Sampai Sini Aja Ya Karena Kalau Gue Lanjutin Ini Pakal Durasinya Sangat Panjang Buat Menceritakan Kisah Ini Karena Masih Banyak Banget Kisah Tapi Ini Perjalanan Bersama Sultan Dan Kehilangan Sosok Almarhum Adik Semoga Bisa Jadi Artis Karena Nanti Mungkin Kalian Bisa Like 100 Pe 50 Like Nanti Kita Lanjut Ke Cerita Tutil Lagi Karena Ceritanya Sangat Panjang Disini Gue Fadli Sampai Jumpa Di Next Video Kalau Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Sampai Jumpa Di See you Again Bye Bye Subscribe FKR Project Terima kasih telah menonton!